Jengkeh luas yang menghampar di kaki gulung gamalama, memastikan keamanan wilayah, sekaligus mengawasi kedatangan musuh, itu saja terakhir. Pekasi di daerah pelabuhan Dufa-Dufa, Benteng Toluko merupakan salah satu jejak peradaban Eropa di tanah ini. Kastil kecil ini berdiri sejak awal abad 16, tepatnya saat Portugis mulai menancapkan panji-panjinya di bumi Nusantara. Sebagai sebuah benteng pertahanan, ukurannya memang termasuk kecil, dengan dinding kokoh dari susunan koral keras dan lantai cadas dari bebatuan vulkanik gamalama. Toluko merupakan perisai besar Portugis pada masa itu. Berdiri kokoh di atas Bukit Karang di pesisir Tenggara Pulau Ternate, lokasi Porto Lupo memang sangat strategis untuk memantau perkebunan cengkeh luas yang menghampar di kaki gunung gamalama, memastikan keamanan wilayah, sekaligus mengawasi kedatangan musuh yang mungkin saja datang dari Laut Maluku. Terima kasih telah menonton! Selain itu, tak banyak lagi ruang-ruang lain di bangunan batu ini. Hanya dua bastion khas benteng Eropa abad pertengahan, serta ruang-ruang terbuka dengan jendela pengintai di atas. Kini tak ada lagi peperangan. Toluko pun menjadi prasasti, sekaligus tempat di mana kita bisa menikmati keindahan alam tanah ini. Awal abad ke-17, Portugis berhasil dipukul mundur. Namun koloni lain, Belanda, justru mulai menjejakan kaki di sini. Dengan melanjutkan susunan pondasi yang sempat dibangun Portugis, Benteng Kalamata menjadi salah satu benteng pertama Belanda di bumi Nusantara.